Pemirsa kasus kecelakaan lift yang terjadi di sekolah Azhahra Bandar Lampung menewaskan tujuh pekerja bangunan. Sedangkan dua pekerja lainnya sempat dinyatakan kritis. Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menjenguk dua korban selamat akibat kecelakaan kerja tersebut dan memberikan bantuan berubah pada pengobatan. Peristiwa naas menimpa sembilan orang pekerja bangunan yang tertimpa lift di sekolah Azhahra Bandar Lampung. Dua di antaranya yang diketahui bernama Herizal dan Sutaji ini sempat mengalami perawatan intensif di ruang ICU. Usai menjalani operasi darurat, kondisi dua korban kritis mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Salah satu kerabat dari Herizal mengatakan saat ini kondisi korban Herizal sudah sangat membaik. Kedatih demikian, korban masih harus menjalani beberapa rangkaian operasi. Udah lumayan baik. Udah komunikasi bang kita? Udah, tadi saya bilang. Selagi tadi lagi suapin makan tadi. Tapi masih kurang lancar. Udah jalani operasi bang? Kalau operasi semalam darurat sih bang. Tapi nanti operasi lagi. Dengar kabar sih bisa 6 kalian katanya. Komunikasi itu udah lancar? Dari semalam sih lancar, cuma udah jelas. Hal yang sama juga disampaikan keluarga dari korban Sutaji. Menurut calon istri dari Sutaji, saat ini kondisi Sutaji sudah mulai membaik dan akan segera menjalani operasi lanjutan. Kalau menjual kan semakin membaik itu walaupun mau dioperasi. Kakinya kan patah. Jadi dioperasi sebelah kanan. Dalam kesempatan ini, wali kota Bandar Lampung, Eva Duwiana menjengguk dua korban selamat dan berjanji akan membantu biaya pengombatan warga Bandar Lampung yang terkena musibah kecelakaan kerja tersebut. Tersampai situ, pemerintah kota Bandar Lampung juga akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang mengalami kecelakaan kerja. Ya bahkan seluruh, terutama yang lagi menggiat bangunan ya, bukan hanya sekolahan saja. Ya hati-hati perlu, dan juga terutama itu tadi, BBJS. Harus punya, apalagi pemerintah kan sudah banyak juga bantuan BBJS untuk tenaga korja, segala macam. Hati-hatian kita bukan karena kita punya musibah saja, nah kan ini kan nggak punya asuransi ini kayaknya yang kena musibah. Namun, mudah-mudahan nanti ya dengan kita bantu bisa meringankan dan kehati-hatian terutama. Wali kota Eva Duwiana juga sempat menyambagi rumah duka para korban jatuhnya lift sekolah Azhahra. Selain sebagai wujud rasa berbela sungkawah, Eva juga memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan dan akan menjamin pendidikan semua anak dari kesembilan korban insiden lift jatuh, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, atau pesantren hingga beasiswa perguruan tinggi. Tim Liputan Nusantra TV melaporkan.